Intro Hai adik-adik, hari ini mari kita selesaikan sebuah soal tentang vektor disini diketahui segitiga ABC dan titik O dimana OA adalah vektor A, OB, vektor B, dan OC adalah vektor C yang ditanyakan adalah menyatakan OM dalam bentuk A, vektor A, B, dan C jika M merupakan titik berat dari segitiga nah jika kita, sekarang mari kita jawab pertama-tama kita sketsa terlebih dahulu segitiga ABC dan titik pusat O titik pusat O berarti ada disini kemudian disini M merupakan titik berat dan D merupakan titik tengah dari BC AD merupakan garis berat kita ingat adik-adik karena M itu garis berat oh maaf, titik berat maksud saya jadi M itu adalah titik berat karena dia titik berat itu membagi garis berat membagi garis berat 2 banding 1 nah disini untuk mencari OM disini kita gambarkan disini akan mencari OM nah seperti ini kita cari OM melalui OB atau OD kita dari OD saja jadi dari OD ditambah dengan DM jadi bisa kita tulis disini OM adalah OD ditambah dengan DM nah sekarang kita cari OD OD itu merupakan titik tengah titik tengah dari BC pada video sebelumnya sudah diketahui bahwa OD itu adalah setengah vektor B ditambah setengah vektor C jadi tinggal kita cari DM nya saja nah karena M itu membagi titik berat berarti AD itu merupakan garis berat berarti M membagi berarti disini bisa kita tulis AM banding MD itu adalah 2 banding 1 nah kalau sudah sekarang berarti bisa kita cari DM nya adalah karena disini berlawanan arah berarti min 1 per 3 dari panjang AD nah sekarang bagaimana berapa AD nya nah kita cari kita buat garis terlebih dahulu disini AD berarti berarti dari AO ditambah dengan OD jadi kita tulis disini AD itu sama dengan AO ditambah dengan OD nah AO itu berlawanan dengan OA maka ditulis main A ditambah dengan OD nya tadi adalah setengah vektor B ditambah dengan setengah vektor C nah ini sudah berarti bisa kita tulis DM nya adalah main seperti 3 dari main vektor A ditambah setengah vektor B ditambah setengah vektor C hasilnya 1 per 3 vektor A min 1 per 6 vektor B min 1 per 6 vektor C nah kalau sudah berarti kita kembali ke OM OM tadi adalah OD ditambah maaf kurang jelas saya ganti jadi OM itu OD ditambah dengan DM OD nya setengah vektor B ditambah setengah vektor C ditambah 1 per 3 vektor A min 1 per 6 vektor B min 1 per 6 vektor C seperti ini nah kalau sudah 1 per 3 A tetap setengah dikurangi 1 per 6 berarti kita bikin per 6 semua berarti 3 per 6 vektor B dikurangi 1 per 6 vektor B ditambah C nya juga sama berarti 3 per 6 vektor C dikurangi 1 per 6 vektor C hasilnya 1 per 3 vektor A ditambah 2 per 6 vektor B ditambah 2 per 6 vektor C atau 1 per 3 vektor A ditambah 1 per 3 vektor B ditambah maaf saya ditambah 1 per 3 vektor C nah itu tadi adik-adik menyatakan O M dalam vektor A vektor B vektor C jika M merupakan titik berat segitiga diperoleh 1 per 3 vektor A ditambah 1 per 3 vektor B ditambah 1 per 3 vektor C itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati